Intro Untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah Binas Perdagangan Kabupaten Tolitoli akan menggelar pasar murah dengan menggandeng sejumlah distributor bahan pokok meskipun di situasi pandemi COVID-19 Seperti pada tahun sebelumnya, tujuan akan digelarnya pasar murah tersebut guna mengantisipasi jika lonjakan harga bahan pokok naik jelang Idul Fitri Dengan menggandeng agen bahan pokok nantinya pasar murah yang akan digelar menyediakan beras, gula, minyak goreng, tepung, dan mentega dengan harga yang murah dan terjangkau Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli Yustianto Bantilan mengatakan sebelum dilakukannya pasar murah, pihaknya akan memantau secara intens sejumlah pergerakan bahan pokok yang naik sehingga menjadi evaluasi untuk memperbanyak stoknya Untuk mengantisipasi lonjakan warga yang ingin melakukan transaksi di pasar murah tersebut pihaknya tetap akan mengedepankan protokol COVID-19 sehingga tidak terjadi potensi akan menularnya virus ganas asal Tiongkok tersebut Diharapkan dengan akan digelarnya pasar murah tersebut dirinya juga mengajak masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memanfaatkan kegiatan pasar murah tersebut untuk membeli sejumlah barang kebutuhan yang disubsidi sehingga harganya lebih murah dibandingkan dengan harga normal yang dijual di pasaran Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Satriani, Suha TV News melaporkan